Ya, pada materi kali ini saya akan membahas tentang penulisan rumusan masalah dan tujuan penelitian khususnya pada penulisan laporan skripsi mahasiswa S1 Nah, penulisan rumusan masalah itu terdiri dari dua bagian yaitu masalah penelitian, research problem, dan nanti ada juga research question jadi research problem itu bentuknya biasanya pernyataan, sebuah pernyataan, statement dan research question itu pertanyaan atau question jadi ada statement dan question Nah, kita bahas dulu tentang research problem jadi research problem itu harus merangkum satu masalah penelitian dari uraian latar belakang masalah tidak boleh muncul tiba-tiba pada bagian rumusan masalah tidak boleh muncul tiba-tiba masalah itu harus disinggung di latar belakang dan di sini masalah bisa diambil dari dua macam paper yaitu paper technical dan paper review kalau paper technical biasanya letaknya ada di feature worknya biasanya di bagian kesimpulan kalau masalah pada paper review itu biasanya paper review yang membahas tentang problems atau challenge pada topik tertentu nah, di sini misalnya saya punya contoh judul penelitian kombinasi metode chaos dan stream cheaper untuk peningkatan keamanan enkripsi kita digital nah, masalah yang ada di sini masalah penelitian yang ada di sini yaitu metode chaos punya keunggulan yaitu pada karakteristik intrinsik dan yang sangat baik yang cocok digunakan untuk enkripsi kita digital serta kuat terhadap serangan diferensial tapi, nah pada kata tapi ini, ini adalah titik masalahnya metode chaos kurang kuat terhadap serangan statistik nah, ini adalah masalah setelah kita memberikan statement berupa masalah penelitian kita perlu rumuskan masalahnya berupa research question nah, research question, pertanyaan penelitian ini bisa dibuat dari dengan kata how, kalau bahasa Inggrisnya how, how does, what, bukan how to jadi, pertanyaan penelitian ini menggantikan hipotesis penelitian gunakan kalimat tanya seperti bagaimana, seberapa efisien, seberapa akurat, sepat, dan sebagainya pertanyaan pada rumusan masalah itu akan dijawab oleh eksperimen penelitian kita yang dirangkum secara rugas, jelas pada bagian kesimpulan jumlah eksperimen dan hasil yang dilakukan ya, babasil dan pembahasan tergantung dari jumlah research question jadi, hati-hati disini, kalau research questionmu banyak berarti babempatmu juga banyak nah, untuk skripsi cukup satu atau dua saja ya, maksimal tiga untuk research questionnya nah, urayan dalam bentuk poin-poin apabila rumusan masalah lebih dari satu sehingga mudah dipahami tapi, jika rumusan masalah itu hanya satu saja gabungkan jadi satu paragraf setelah statement statement masalah penelitian, kamu jadikan dalam satu paragraf dilanjut dengan rumusan masalahnya pertanyaan penelitian nah, rumusan masalah dari tadi yang tadi telah saya bahas nah, berarti seberapa tinggi ketahanan metode chaos terhadap serangan statistik apabila dikombinasikan dengan stream chipper tadi kan dikatakan bahwa chaos itu agak lemah terhadap serangan statistik nah, kalau dikombinasikan dengan stream chipper gimana nah, terus apakah kombinasi kedua metode dapat mempengaruhi ketahanan terhadap serangan diferensial ya, ini juga perlu dicek lagi setelah dikombinasikan, apakah diferensialnya malah jadi turun nah, ini juga perlu dicek nah, berikutnya tujuan penelitian tujuan penelitian itu harus berkaitan dengan rumusan jadi, tujuan itu menjawab rumusan dan tujuan pada hakikatnya itu adalah judul yang diuraikan dengan lebih detail atau lebih spesifik ya, harus memuat metode dan tujuan beserta pengukurannya sinkron dengan masalah harus bisa menjawab rumusan masalah urayan dalam bentuk poin-poin apabila lebih dari satu sehingga mudah dipahami sama seperti tadi rumusan masalah tapi outstatement biasanya ya satu saja cukup nah, disini kalau di pada penelitian yang tadi ya jadi, tujuannya itu mengkombinasikan metode stream chipper berpada metode chaos sehingga dapat meningkatkan ketahanan terhadap serangan statistik menjawab pertanyaan pertama atau rumusan masalah pertama tujuan kedua menguji kombinasi metode dengan beberapa alat ukur seperti WACI dan NPCR untuk mengukur ketahanan metode terhadap serangan diferensial jadi, ini tujuan yang kedua jadi, untuk meningkatkan statistik ya, terhadap serangan statistik tapi kita juga cek ketahanan terhadap serangan diferensial jangan sampai kita naikkan statistiknya tapi diferensialnya turun nah, ini berarti kan ada pengecekan next nah, ini juga yang namanya manfaat biasanya mahasiswa bingung apa atau bedanya manfaat dan tujuan nah, manfaat itu hal baik yang datang setelah tujuan penelitian tercapai jadi, kalau penelitian itu sudah tercapai sudah didapatkan kira-kira efeknya ke depan itu apa baik dari sisi teoretis maupun organisasi ya, manfaat bukan mengulang-ulang tujuan uraikan dalam bentuk point to point ya, sehingga mudah dipahami sebagai contoh ya, kalau kita lapar masalahnya kita lapar kita kalau masalahnya lapar, kita kan makan ya tujuannya biar tidak lapar nah, manfaatnya setelah makan apa? kita bisa tidurnya nah, itu kira-kira setelah kita makan berarti kita bisa tidurnya bisa berpikir bisa bekerja nah, ini adalah manfaat jadi, setelah tujuan tercapai kira-kira manfaatnya itu seperti apa next, disini korelasi RP, RT, RO jadi RP, RQ, RO harus berkorelasi nah, bagian RP dan RQ ini dituliskan dalam satu rumusan masalah jadi, rumusan masalah terdiri dari RP dan RQ karena di bentuk laporan TA skripsi yang kita gunakan saat ini ini hanya ada rumusan masalah atau penulisan research question nah, tapi sebaiknya di dalam research question atau rumusan masalah itu kita tuliskan dulu statement ya, metode cowok terus, disini ada RQ-nya seberapa tinggi apakah kombinasi keduanya nah, ini kita tuliskan dan bagian ini adalah research objective-nya nah, ada satu lagi yang masih belum dibahas yaitu batasan masalah nah, apa itu batasan masalah? batasan masalah itu nanti kamu harus tulis di antara rumusan masalah dan tujuan nah, terus apa yang ditulis dalam batasan masalah? nah, biasanya yang ditulis dalam batasan masalah adalah pastinya metode yang kita gunakan apa saja metode yang digunakan? alat ukurnya apa saja? data setnya apa saja? software atau hardware yang kita gunakan dalam penelitian apa saja? ya, mungkin kalau kamu punya waktu penelitian mungkin bisa dituliskan perkiraan waktu penelitian berapa lama boleh ya, itu juga bisa dituliskan dan mungkin hal-hal lain untuk pembatasan misalnya pembatasan objek jadi, kamu mau mengenkripsi citra digital nanti kalau tidak kamu batasi nah, nanti ditanyakan mungkin pada video ya bisa jadi pada video tapi bisa jadi kamu juga pembatasi saya citra digital tapi yang masih dalam bentuk raw yang dalam bentuk BMP kalau dalam terkompresi beda lagi itu dalam batasan yang berbeda nah, ini bisa dituliskan di batasan penelitian ya mungkin seperti itu cukup materi ini terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe terima kasih